Intro Hai semua, nama aku Vira Di video kali ini akhirnya aku bikin tips lagi Karena aku udah lama banget gak bikin tips Terakhir itu adalah tips aku ke Jepang Dan itu gak Merhubungan sama beauty Jadi tips yang aku bakal bikin kali ini adalah Gimana caranya ngerawat kulit Di saat lagi traveling atau lagi liburan Jadi buat kalian penasaran, stay tune terus Guys, kalo misalnya Foundation hari ini aku lagi kegelapan banget Maafin ya Karena sebelum bikin video ini aku abis bikin video challenge gitu Yang nanti bakal aku upload setelah video ini Dan foundationnya tuh kayak kegelapan gitu Tapi ya sudah, kita lanjutkan saja Jadi kalo misalnya kalian lagi liburan Atau kalian lagi traveling Itu barang skincare ya Sama body care yang penting buat dibawa itu adalah Skincare sama body care kalian yang biasa Kalian pake itu pasti Pasti kalian udah bawa kan Nah di luar itu yang menurut aku juga penting itu adalah Pertama, kalo misalnya kalian lagi liburan Atau kalian lagi traveling itu kan biasanya Kalian bakal ngabisin waktu lebih banyak tuh di luar kan Di outdoor Dan kemungkinan kalian kayak bakal beraktifitas dari pagi sampe malem Nah pagi sampe soaring itu lah yang bahaya banget Kena matahari Jadi wajib banget mukanya pake sunscreen Kalo misalnya sehari-hari atau lagi di Jakarta doang Atau aku lagi ya bukan liburan atau traveling gitu Aku lebih mending pake foundation atau base yang udah ada SPFnya Karena kayak all in one dan gampang Gak usah double-double lagi Itu kalo lagi gak liburan ya Tapi kalo lagi liburan Itu pastiin banget pakein sunscreen Apalagi yang liburannya tuh kayak ke pantai Atau ke tempat yang lagi panas banget Sunscreen yang suka aku pake itu ini Jujur aku gak tau ini merek apa Ini tuh aku beli di Jepang Ini tuh ada SPFnya 50++ Yap Sama sekali gak tau Oh oke Oh my god Ada tulisannya di bawah Baru tau Ini adalah mereknya Shiseido Soalnya di bawah tulisannya Shiseido-nya Wow Aku suka banget sama sunscreen ini Kenapa? Karena dia teksturnya literally cair Nih kalo baru ditumpahin Dia kayak agak krim Tapi kalo diginiin Dia literally cair banget Maksudnya encer gitu loh Bukan krim yang tebal Jadi di muka tuh enteng banget Dan gampang resep Gak yang lengket gitu Aku gak suka banget Soalnya kalo misalnya Pake something di muka Yang bikin mukaku tuh kayak lengket banget Tuh annoying Udah gitu baunya enak banget Kayak bau bedak Calming banget Yang aku suka dari produk ini tuh Ya teksturnya tadi Kalo misalnya kayak ngefek atau enggaknya Aku kurang bisa Meneliti Cuman Kalo misalnya aku pake ini Dan banyak lagi aktivitas di outdoor Muka aku gak perih Dan gak panas gitu Soalnya kalo gak pake apa-apa Itu biasanya kerasa Kayak mukanya tuh kayak Kebakar Panas perih gitu loh Terus aku biasanya bawa Sabun muka Yang biasa aku pake itu adalah The Body Shop Yang vitamin E Aku suka banget sama sabun muka itu Soalnya dia lembut banget Di kulit Gak bikin kulit aku iritasi Terus dia juga Ngebersihin muka gitu loh Cuman sabun muka itu tuh Bukan sabun muka Khusus buat orang yang Bermasalah Atau berninyak Atau berjerot itu Bukan Jadi aku selalu bawa Sabun muka cadangan Ini sabun mukanya Aku dari Peave Body Jadi kenapa aku bawa ini Oh ya Ntar aku cari boxnya dulu Jadi boxnya tuh yang kayak gini Ini tuh Calendula Butter Milk Kenapa aku selalu bawa Cadangan sabun Selain sabun muka aku yang biasa Soalnya sabun muka ini tuh Anti bakteri Jadi kalo misalnya Aku lagi liburan Lagi traveling gitu Terus muka aku Udah mulai-mulai nih Kayak Meradang Mau ada jerawat Atau Udah ada jerawat kecil Aku pake sabun muka ini Aku stop dulu Pake yang si Body Shop itu Soalnya sabun muka ini Selain di anti bakteri Terus bikin pori-pori Mengecil Jadi gak ada jerawat-jerawat Baru gitu loh Tapi tetep Mengelembapin kulit Kenapa kalo kayak gitu Aku gak pake sabun muka Tiff Body terus Karena aku gak selalu Jerawatan setiap hari Cuman kalo misalnya Udah kelamaan Beraktifitas Keseringan beraktifitas Kelamaan pake makeup Itu mulai ada jerawat-jerawat baru Baru aku pake si Tiff Body Kalo misalnya aku lagi Fine-fine aja Mukanya aku pake si Body Shop Dan wanginya tuh enak banget Kayak wangi teh Calming banget Nah aku juga suka pakein Ini Ini tuh beli kemarin di Jepang juga Ini mereknya Country and Stream Ini Honey Eye Roll On Jadi kalo misalnya Buat di bawah mata ya Kalo misalnya Pake eye cream Aku gak tau kenapa ya Aku tuh gak begitu Ngefek gitu deh Kalo pake eye cream Kayak Gak begitu ada perubahan Di bawah mata aku Jadi kalo misalnya Aku lagi liburan nih Kan mukanya udah mulai Kenapa-kenapa Pastinya bawah mata Juga udah mulai kering Aku bakal pake eye roll on ini Soalnya kenapa Ini tuh dingin banget Pas dipakein di kulit Dinginnya enak banget Jadi bikin bawah mata tuh Kayak seger Dan calming banget Tapi kan susah ya Nyari ini disini Kalian bisa ngeganti ini Pake eye patch Aku juga lumayan suka Pake eye patch Eye patch yang ditempel-tempel Di bawah mata Cuman Akhir-akhir ini Aku lagi suka pake ini Soalnya Itu dia tadi Dingin banget Sensasi dinginnya tuh Enak banget di bawah mata BTW baunya Bau honey Untung pas aku lagi pake Gak disemputin Krik-krik Oke selanjutnya adalah masker Penting banget Bawa masker Pas lagi Traveling Atau lagi liburan Walaupun kita ngerasa Kayak kita pengennya Liburan aja Pengennya nyenteng-nyenteng Tapi tetep harus ngejaga kulit Itu wajib banget Kalau nggak kalian pulang-pulang Ke rumah Mukanya acak adul Masker yang biasanya Aku bawa itu ada dua Pertama Kalau misalnya Buat sheet masknya Aku bawa si Sephora Ini Sephora Mattifying and Anti-Blemish Kenapa? Aku bawa ini Jadi kalau misalnya mukanya udah mulai-mulai tuh Udah mulai ada jerawat Pake masker itu juga Sheet mask Sephora yang hijau ini adalah All-time favorite Aku suka banget-banget-banget Terus buat masker yang nggak sheet masknya Aku biasanya pake peeling mask Ini aku dari Tiff Buddy juga Ini best combo nih Ini tuh gold mask Cleopatra 24K gold Jadi dia bentuknya bubuk gitu Dan BTW Ini tuh shimmery Udah kayak highlighter Dicampur sama ini Rosewater-nya dari Tiff Buddy Mereka ini best combo Aku kurang suka pakein air biasa doang Ini maskernya tuh di peeling Jadi pas udah kering Kita copot gitu Itu enak banget Sensasi abis di lepasnya itu Enak banget Kerasanya tuh kayak Sejuk, dingin Gitu deh Aku nggak bisa menjelaskannya Kalian coba sendiri aja Kenapa aku suka pake masker ini? Soalnya dia tuh mencerahkan kulit Sama dia ngangkat minyak-minyak di muka gitu loh Jadi kalau misalnya pake masker ini Besoknya tuh mukanya tuh nggak begitu oily Walaupun seharian beraktifitas Kan kita liburan tuh seharian kan? Kayak tadi aku bilang Jadi penting banget nih pake masker Yang bisa ngangkat minyak kayak gini Dan BTW Begitu dipakein Dilepas Mukanya keliatan kayak cerah Terus kayak glowing Terus Bagus banget nih Begitu dilepas maskernya Nah aku pakenya Rosewater Bukan air biasa Karena rosewater itu Terkenal banget Pasti kalian juga tau Air mawar Itu bagus banget Buat mencerahkan kulit Jadi Daripada pake air biasa Pake air mawar Biar sekalian mencerahkan kulit Soalnya si masker emas ini Ini juga bisa mencerahkan kulit Ini juga bisa mencerahkan kulit Jadi makin-makin Cerah kulitnya Jadi bisa ngangkat tuh Bekas-bekas jerawat gue Jadi bagus buat ngangkat Bekas-bekas jerawat Atau bekas luka juga Buat lip care-nya Penting juga Yang penting di bawah itu adalah Lip scrub Sama lip balm Karena bibir tuh Cenderung bakal kering banget Kalo misalnya lagi liburan Atau traveling Ini aku biasanya kalo pake Lip scrub-nya tuh Pake dari Tiff Buddy Ini yang coconut Lip polish Lip scrub ini Ini pakenya jangan sering-sering Tapi kayak dua hari sekali aja Atau tiga hari sekali Soalnya dia ngangkat sel kulit mati Di bibir kita Jadi besoknya Terus setelah dipake Itu bibirnya jadi alus banget Dan BTW ini juga bisa mencerahkan bibir Makanya tuh kenapa Bibir aku warnanya pink Ini aku gak pake lipstick loh Sumpah Tapi warna aslinya kayak gini Karena aku rajin lip scrub Sama rajin pake lip balm Yang buat mencerahkan Buat lip balm-nya Aku pake active body juga Ini combo Udah ini pasangan Itu kenapa aku pake dua ini Ini yang coconut juga Lip sleeping balm Tapi ini pakenya sebelum bobo aja Jangan sebelum pake lipstick Karena kalo dipakainya Sebelum pake lipstick Aku kurang suka Karena ntar lipstick Aku jadinya kayak Terlalu glossy gitu Aku kurang suka Aku lebih suka dipake ini Sebelum tidur Besok paginya Setelah pake Oh my god Bibirnya halus banget Lembab Lembut gitu Ting gak yang kayak Lengket Dan ini juga bisa mencerahkan bibir Makanya tuh kenapa Bibir aku ngeting Oke lanjut buat body care-nya Penting banget Pake sunblock Atau lotion yang udah Mengandung SPF Sebenernya kalo sehari-hari Juga penting sih Buat pake lotion yang mengandung SPF Nah aku pribadi tuh Kurang suka gitu loh Sama efek dari sunblock Karena itu lengket banget Ya gak sih Kalo misalnya pake sunblock Sunblock berenang gitu Kan lengket banget ya Kalo misalnya kalian tau Ada sunblock yang gak lengket Sama sekali Yang cair Atau apapun itu Please komen di bawah Aku pengen banget nyobain Jadi sementara itu Aku sebelum pake body lotion Dan kalaupun body lotion aku Udah ada SPF-nya Aku tetep duluin Yang tadi yang aku pake di muka sunscreen ini Aku taro di badan juga Baru abis itu aku timpa pake body lotion yang udah ber SPF Jadi biar kayak plus-plus gitu Soalnya aku kurang suka banget sama efek sunblock Terus terakhir itu adalah Body gloss Ini dari H2O plus Sea salt sand body gloss Aku pake ini Tangannya jadi alus banget Dan bener-bener kakatan kayak glowing Wanginya tuh kayak wangi laut Ini enak banget Aku suka banget sama body gloss ini Aku pake body gloss ini Biasanya sebelum aku pake sunscreen Dan pake body lotion Soalnya Dia tuh kayak bikin kulit jadi alus banget Dan jadi glowing Setelah udah pake sunscreen Udah pake body lotion Kulitnya kakatan kayak glowing banget Terus alus banget, lembut gitu Enak banget Pokoknya rasanya di badan kita Aku sendiri kadang-kadang nih Kalo lagi mau keluar rumah Yang cuman ke Indomaret doang Maksudnya yang deket-deket gitu Atau kalo di dalam rumah aja Males pake body lotion Aku cuman tinggal kayak Sprayin Terus aku gini-ginin Karena ini super praktis banget Tinggal di sprayin Langsung kulitnya tuh lembab gitu Soalnya ini tuh semacam kayak oil gitu deh kayaknya Green Tea Extract & Jojoba Oil Abis itu tangannya tuh kayak lembab Tapi lembabnya tuh gak yang lengket gitu Enak banget Pokoknya abis pakein ini Kerasa enak banget Kalo kalian cobain Pasti kalian ngerti maksud aku gimana Oke udah semua tips-tips dari aku Kalo kalian suka Jangan lupa like Subscribe Dan juga share ke temen-temen Kana nonton video terbaru aku See you in next video Bye